13 jenazah korban helikopter TNI yang jatuh di Boso, Sulawesi Tengah, rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pagi ini jenazah telah disemayamkan di Halim Peranakusuma untuk menjalani prosesi serah terima dan pemberian tanda kehormatan. Untuk informasi terkini kita akan bergabung bersama dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Ria Nurian Ningsi. Ya Aditya, apakah prosesi awal pemakaman jenazah berupa serah terima dan pemberian tanda kehormatan sudah berlangsung saat ini? Ya Elisa, saya tepat berada di Squadron Udara No. 17 Lanut Halim Peranakusuma, Jakarta Timur. Tepatnya di sini akan segera dilaksanakan begitu proses penyerahan dan pemberian tanda jasa kepada 13 korban atau TNI Angkatan Darat yang gugur dalam insiden jatuhnya helikopter di Provinsi Sulawesi Tengah hari minggu yang lalu. Dan memang bisa kami kabarkan helikopter yang jatuh milik TNI Angkatan Darat ini dengan jenis Bell 412EP dengan nomor HA5171 jatuh di Poso, Sulawesi Tengah minggu lalu. Dan memang berdasarkan pemantauan Tim Berita Satu tadi pagi, tepat pukul 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, segenap anggota dari TNI dan juga keluarga begitu dari para korban yang datang ke Lanut Halim Peranakusuma ini telah melakukan sholat jenazah bagi mereka yang beragama muslim dan juga ada beberapa keluarga yang datang untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Dan juga upacara penyerahan tanda jasa dan juga penghormatan ini akan dipimpin langsung oleh Mejen TNI TDI Laksamana yang rencananya akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan penyerahan tanda jasa ini juga akan diberikan oleh Kapolri secara langsung, Badrodin Haiti yang akan memberikan piagam bintang Bayangkara Nararaya, yaitu sebuah penghargaan tertinggi dari Kepolisian Republik Indonesia yang diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu tugas Kepolisian dalam memberantas kejahatan atau menjaga keamanan Republik Indonesia. Dan Eliza, kami juga dapat melaporkan bahwasannya seluruh korban yang meninggal atas insiden jatuhnya helikopter minggu lalu di Poso akan diberikan pangkat lebih tinggi satu tingkat dari pangkat sebelumnya. Yang kami dapatkan informasi dari Panglima TNI Gatot Nurmantio, dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga pihak TNI akan memberikan santunan begitu kepada seluruh keluarga korban yang gugur untuk memberikan biaya pendidikan kepada seluruh anak-anak mereka sampai ke jenjang universitas atau perguruan tinggi. Dan juga kami mendapatkan informasi kabarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan hadir tepat pukul 9 dan akan memberikan penghormatan terakhir bagi ke-13 jenazah yang gugur dalam insiden jatuhnya helikopter di hari minggu lalu. Dan memang nantinya para korban datang kemari untuk melepas begitu menyerahkan para jenazah yang akan diberikan ke pemerintah karena memang nantinya para jenazah ini akan dimakamkan ke tambah makam pakal lawan Kalibata dan akan menjadi aset negara. Elisa. Berarti Adit setelah rencana, apa mungkin rencana selanjutnya selepas dari hal peradah kesempatan, apakah langsung ke makam Kalibata atau seperti apa? Ya memang Elisa seperti yang saya jelaskan sebelumnya setelah acara pelepasan dan juga pemberian tanda kehormatan oleh ke-13 jenazah tersebut ke-13 jenazah ini akan segera diberangkatkan ke makam pakal lawan Kalibata begitu untuk segera dimakamkan dan nanti berdasarkan informasi yang kami dapat selain para keluarga yang ikut mengantarkan ke-13 jenazah ini juga nanti ada akan dari Kapolri begitu Mbak Tindah Haiti akan ikut mengantar ke-13 jenazah ini dan melepas mereka untuk segera dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Elisa. Baik, terima kasih atas laporannya. Demikian pemisah Aditya Warman dan juru kamera Rian Nurian Ningsi melaporkan langsung dari Halim Pernadang, Sumba, Jakarta.